Tolong video dihidupkan, hari kita akan belajar tentang rekooperasi Kemarin kita belajar tentang apa itu rekooperasi Tolong videonya dihidupkan Jangan tidak hidup video berarti tidak masuk ya Sudah siap untuk belajar? Siap Pak Nampak Pak Jadi kita hari ini akan belajar tentang sistem-sistem dan strategi operasi Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Rekan-rekan mahasiswa hari ini merupakan pertemuan pertama mata kuliah manajemen produksi operasi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lantung Hari ini materinya terkait dengan pengertian ruang lingkup manajemen produksi operasi Sebelum kita membahas mengenai manajemen produksi operasi, kita harus mengetahui dulu Apa itu pengertian dari produksi maupun dari operasi Produksi merupakan kegiatan mentransformasikan input menjadi output Kata putih ada mentransformasikan input menjadi output Kemudian operasi sendiri adalah keterkaitan antara misi organisasi, teknologi dan proses manusia dan manajerial Sehingga apabila produksi dan operasi dihubungkan menjadi kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utilitas suatu barang dan jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi Kalau faktor produksi itu sendiri apa pengertiannya? Kalau di mikrolog itu, hubungan antara input dan output Kemudian sebelum kita memasuki pengertian dari manajemen produksi dan operasi Tentunya kita harus mengetahui dulu pengertian dasar dari manajemen itu sendiri apa Sudah pernah mengambil mata kuliah dasar manajemen Tentunya tahu bahwa manajemen merupakan segala usaha untuk mencapai tujuan Mencapai tujuan dengan mengkoordinir, mengatur orang lain dalam mengkombinasikan faktor produksi secara efisien Jadi kalau kata kuncinya di manajemen itu adalah mengkoordinir, mengatur siapa? Orang dalam mengkombinasikan faktor-faktor produksi agar efisien Nah sehingga terdapat tiga unsur di dalam manajemen Yang pertama, kalau mau dibilang manajemen itu orang harus lebih dari satu yang diatur biasanya Kemudian tujuan yang ingin dicapai itu apa? Dan orang yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan tersebut Sedangkan kegiatan manajemen produksi operasi itu apa? Nah kegiatan untuk mengatur, karena ada kata-kata manajemen pasti ada Mengatur dan mengkoordinasikan Kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan apa? Penggunaan sumber daya manusia Yang dikoordinir apa? Sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana maupun bahan Jadi diatur di manajemen produksi dan operasi itu Sumber daya manusia, alat, dan bahan itu diatur Agar apa? Efektif dan efisien Untuk menciptakan dan menambah kegunaan dari nilai suatu barang Jadi manajemen produksi dan operasi itu Merupakan kegiatan yang mengatur, mengkoordinasikan Penggunaan sumber daya alam, manusia Alat, serta bahan agar efektif dan efisien Agar menambah atau utility dari suatu barang ini Kemudian kenapa sih perlu mempelajari manajemen produksi dan operasi itu Yang pertama untuk menambah wawasan kita Terkait dengan manajemen produksi dan operasi Dengan menambah wawasan berarti kinerja kita juga semakin baik Karena sudah bisa mengatur ya Kemudian untuk apa lagi? Untuk membuat sebuah keputusan Nanti akan dibahas slide berikutnya Keputusan apa saja sih terkait dengan persediaan, sumber daya manusia Kita memutuskannya bagaimana Kemudian kapasitas, proses dan sebagainya Kemudian untuk apalagi manajemen produksi dan operasi Yang ketiga adalah untuk membuat suatu strategi Strategi bisnis Jadi perlu diingat Pentingnya manajemen produksi dan operasi itu untuk apa? Untuk penambah wawasan, membuat keputusan dan sebagai strategi bisnis Oke Kemudian gambar sistem produksi dan operasi menurut Assawri tahun 1999 Bahwa produksi itu harus ada input, proses, kemudian output Ya, perlu diingat Dalam sistem produksi itu harus ada input, proses, dan output Input itu apa saja? Ada bahan, tenaga kerja, modal, keahlian, informasi Ya, segala sesuatu Kemudian habis itu proses diubah Menjadi apa? Nah, output ini bisa diubah saja Bisa barang, jasa, maupun informasi Nanti dari output ini bisa juga dirubah menjadi input lagi Nah, empat balik informasi produksi Kemudian Contohnya misalnya di rumah sakit Inputnya apa saja? Ada dokter, ada perawat, ada dokter gigi Ada bidan, ada pendanaan kesehatan masyarakat Ada peluruhan hati kesehatan Kemudian ada alat-alatnya, stethoscope, dan sebagainya Infus dan sebagainya Kemudian habis itu listrik juga termasuk dalam input Nah, kemudian input-input ini Input-input ini Diolah, diproses di rumah sakit Melalui apa? Pelayanan dan perakotan Prosesnya kan Hasilnya apa? Outputnya Masyarakat atau pasien menjadi sembuh Outputnya ini Ini merupakan contoh dari sistem produksi Menurut Asauri 1999 Perlu diingat Ada input, proses, maupun output Output ini bisa jadi input Ingat ya Sistem produksi itu ada input, proses, output Kemudian Tadi saya sebutkan di awal Bahwa salah satu manfaat manajemen produksi dan operasi adalah Sebagai pengambilan keputusan di bidang produksi Nah, keputusan apa saja lima tanggung jawab di bidang manajemen produksi itu Terkait dengan pertama Yaitu Proses Proses keputusan dalam kategori ini menentukan proses fisik Jadi proses ini misalnya Teknologi apa aja sih yang bisa dipakai Teknologi apa yang bisa digunakan Kemudian arus prosesnya gimana Tata letaknya gimana nanti Dan segalanya Berubangan dengan public Kemudian yang kedua itu adalah kapasitas Kapasitas itu terkait dengan keputusan Berapa jumlah yang harus tersedia Atau besarnya peralatan itu Kalau misalnya di pabrik dengan ukuran 10 meter x 10 meter itu Peralatan ditaruh di situ Mencukupi nggak kapasitasnya Nanti di pertemuan ke-6 apa-7 Ada materi tentang khusus kapasitas pabrik Penghitungnya bagaimana Kemudian yang ketiga itu terkait dengan persediaan Manajemen produksi juga Untuk menentukan persediaan Nah berapa yang harus dipesan Nanti kita akan membahas juga Terkait dengan economic order quantity Terkait manajemen persediaan Terus berapa banyak Atau kapan waktu pemesanan yang baik Karena barang yang terlambat Banyak-banyak barang ditumpuk di gudang juga Menimbulkan apa? Biaya Biaya bisa menyebabkan kerugian Nanti ada first in first out Nanti kita akan bahas di pertemuan ke-6 atau ke-7 Kemudian yang ketiga Empat ini terkait dengan tenaga kerja Yaitu keputusan tenaga kerja dikaitkan dengan seleksi Misalnya ya Kemudian penggajian, pelatihan, penempatan, dan penyeliaan Atau supervisi ya Terkait dengan tenaga kerja Di manajemen produksi operasi juga harus ditentukan Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan ya Nah cara meningkatkan kinerja dari tenaga kerja gimana Misalnya diadakan pelatihan dan sebagainya Kemudian yang kelima Mutu dan kualitas Keputusan tentang mutu dan kualitas harus menjamin bahwa Mutu dari suatu produk itu harus dijaga Nanti kalau misalnya di usahaan yang benar-benar Benar-benar itu biasanya ada kuisinya Kualiti kontrolnya Itu untuk menjaga mutu dan kualitas Jadi saya ulangi lagi bahwa Dalam rangka pengambilan keputusan di bidang produksi itu Mempunyai lima tanggung jawab Membuat keputusan itu dalam proses Kapasitas, persediaan, kemudian tenaga kerja Kemudian mutu dan kualitas Selanjutnya adalah pelaksanaan sistem produksi itu Dibedakan menjadi 3 Pelaksanaan sistem produksi dibedakan menjadi 3 Yang pertama adalah proses produksi yang terus menerus Atau kontinus proses Yaitu peralatan produksi yang digunakan disusun Dan diatur dengan memperhatikan urutan Memperhatikan urutan kegiatan Dalam menghasilkan produk Arus aliran barang dalam proses starter Yang sudah terstandarisasi Misalnya apa Misalnya di pabrik Kayak GGM Create giant pineapple Dia memproduksi nanas Dia ambil nanas dari petani Setelah dari petani Langsung disortasi Kemudian dibersihkan Setelah dibersihkan Dia packing dan sebagainya Kemudian dijual Itu kan jarangnya itu diketketkan Dan harus segera Karena kalau misalnya terlambat di packaging Terlambat di panen dan sebagainya Itu menimbulkan busuk dan sebagainya Rusak Jadi harus deket alat-alatnya Biasanya disusun Sudah tersusun Itulah yang harus terus menerus Kontinus Kemudian proses produksi yang terputus-putus Yaitu kegiatan produksi yang tidak dilakukan dengan standar Tetapi didasarkan pada produk yang sedang diproduksi Peralatan produksi disusun Dan diatur secara fleksibel Agar dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai produk ukuran Misalnya apa? Pabrik garmen Atau tukang jahit Yang berhubungan dengan garmen Dia itu kan sudah ada ukuran-ukurannya cara membuat Misalnya lengan berapa Baju berapa Itu sudah ada ukurannya Kemudian proses produksi yang bersifat proyek Proyek itu kegiatan produksi yang dilakukan pada tempat Dan waktu yang berbeda Peralatan produksi ditempatkan di lokasi pengerjaan proyek Misalnya apa? Pembuatan jalan Biasanya alat-alat itu ditaruh di situ Gak boleh kan misalnya pembuatan jalan di Raja Balsa Tetapi misalnya peralatannya ditaruh di kantor PU Di teluk misalnya itu gak boleh Karena gak efisien Sehingga biasanya alat-alat beratnya itu ditaruh di situ Jadi perlu diingat bahwa di dalam sistem produksi Paksanaan sistem produksi itu Ada secara terus menerus Misalnya saja pabrik Pabrik grid giant pineapple Terkait dengan nanas Yang harus langsung diproses, diolah, dan sebagainya Kemudian kalau yang terputus-putus Misalnya apa? Misalnya pabrik garment Misalnya pabrik garment Misalnya pernah denger gak? Kita di Indonesia ini Buat bahan motongnya Kemudian di Malaysia itu Naruh kancingnya Kemudian diterbangin lagi ke Perancis untuk ditaruh brandnya Kemudian dibalikin lagi dijual ke Indonesia Terputus-putus ya Nah terus ada ukuran dan sebagainya Nah itu biasanya di garment ya Proses produksi Terputus Kalau misalnya produksi bersifat proyek Apa misalnya? Misalnya itu di jalan raya Pembuatan jalan, jembatan, dan sebagainya Next Di dalam manajemen produksi dan operasi Ada perencanaan atau desain sistem produksi dan operasi Dan pengoperasian sistem produksi dan operasi Jadi ada perencanaan dan pengoperasian Perencanaan atau desain sistem produksi dan operasi Melikuti dalam yang pertama Seleksi rancangan atau desain hasil produk Jadi dirancang dulu produknya itu seperti apa Inginnya seperti apa Namanya perencanaan Kemudian seleksi dan perancangan proses peralatan Alat-alat apanya sih yang dibutuhkan misalnya Kemudian pemilihan lokasi Rencanaan pemilihan lokasi perusahaan Misalnya dekat dari jalan raya atau enggak Kemudian terkait dengan tata letak Kemudian perancangan tugas pekerjaan Kemudian strategi produksi dan operasi Pemilihan kapasitas Kemudian terkait dengan pengoperasian sistem produksi dan operasi Terkait dengan penyusunan rencana produksi dan operasi Perencanaan pengemendalian persediaan bahan baku Pemeliharaan atau perawatan mesin peralatan Manajemen tenaga kerja sumber daya manusia Kemudian ada perbedaan antara manajemen operasional pabrik Dengan jasa Dilihat dari sifat keluarannya Konsumsi output-nya Sifat kerjanya Derajat kontak pelanggannya Partisipasi pelanggannya dan pengukuran kinerja Oke kita bahas satu-satu Terkait dengan manajemen operasional pabrik Manufaktur ditandai dengan oleh keluaran produk yang nyata Ada produknya Kalau jasa biasanya gak ada Ada informasinya Keluaran yang dikonsumsi oleh pelanggan Biasanya langsung dikonsumsi oleh pelanggan Lembur Pekerjaan menggunakan lebih sedikit tenaga kerja Dan peralatan lebih banyak Biasanya kalau di pabrik itu Tenaga kerjanya itu sedikit Tetapi alatnya yang bekerja banyak Misalnya kayak di Kina itu biasanya Tenaga kerjanya sedikit Tapi alat yang digunai lumayan Lebih efisien biasanya menggunakan alat Kemudian sedikit kontak dengan pelanggan Tidak ada partisipasi pelanggan Dalam proses konferensi dalam produksi Kemudian metode yang canggih Untuk mengukur aktivitas produksi Dan sumber daya dari produk yang dihasilkan Kemudian kalau misalnya manajemen operasional jasa Ditandai dengan keluarannya itu gak berujud Jasa langsung gitu kan Keluarannya yang langsung dikonsumsi oleh konsumen Pekerjaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja Karena pelayanan biasanya lebih banyak tenaga kerjanya Daripada peralatan Kontak konsumen secara langsung Partisipasi pelanggan yang sering dalam Proses konferensi Metode dasar untuk mengukur aktivitas konferensi Dan konsumsi itu sumber daya Kemudian Oke Jadi untuk hari ini terkait dengan Manajemen ruang Manajemen produksi operasional Ya cukup Nanti kalau ada pertanyaan Bisa di grup atau di forum diskusi Untuk tugas praktikum hari ini Yang pertama Masing-masing kelompok membuat bagian Sistem produksi dan operasi Nah tadi itu Pertama itu udah Nanti ada contoh lagi di apa Retaman Youtube ya Jadi itu apa itu stag operasi ya Bagaimana apa itu produksi Apa itu operasi kan Bagaimana hubungan produksi dan operasi Kemudian Jadi jenis pos Apa ini Nah ini kaitan lagi Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Handan Di Kesempatan ini Saya akan memberikan Pembelajaran tentang Manajemen operasional Teori dan aplikasi Manajemen operasional Dengan subtema adalah strategi operasi Tapi sebelumnya silakan Anda Mengikuti video ini ya video yang sebelumnya itu Tentang operasi dan produktivitas Dan Tentang sampai habis Video ini Dan jangan lupa Like and subscribe Kita share ke kawan-kawan Strategi operasi Ini dalam manajemen operasional ya Sekarang kita lihat Definisi dulu Strategi operasi Adalah fungsi operasional Yang menentukan arah Dalam pengambilan sebuah keputusan Yang terintegrasikan Bersama strategi bisnis Strategi operasional Menciptakan pola-pola Pengembalian sebuah keputusan Operasional Secara konsisten Jadi strategi operasional Ini adalah fungsi Operasional Strateginya Ya Dapat menentukan arah Dalam mengambil keputusan Jadi Strategi operasional Yang bagaimana Yang harus Di Bawa Dan itu Strategi operasional Yang sangat Melintungkan Yang terintegrasikan Bersama strategi bisnis Strategi operasional Ini adalah Menciptakan Pola-pola Pengambilan Keputusan Jadi ada Pola satu Pola dua Pola tiga Nah Kita mengambil Pola yang mana Yang paling Bagus Pola mana Pola-pola mana Yang paling Dominan Kalau kita lihat Secara Keseluruhan Kalau kita lihat Secara keseluruhan Ini adalah Strategi operasi Itu adalah Sebagai berikut Strategi operasi Itu adalah Sebagai berikut Strategi operasi Ini Yang pertama Adalah Yang kita Bicarakan Adalah Input Input Menghasilkan Good And Service Di Pola Menggunakan Strategi-strategi Itu Akan Menghasilkan Good And Service Barang Dan Biasa Barang Dan Biasa Apa Yang menjadi Inputnya Kemarin Yang menjadi Inputnya Kemarin Yaitu Material Dan Sebagainya Silahkan Dilihat Di video Sebelumnya Apa Yang menjadi Strategi Operasinya Kita akan Menganggut Nanti Strategi Operasi Apa Yang akan Kita Gunakan Pola-pola Mana Yang akan Kita Gunakan Apakah Pola Sistem Manajemen Persediaan Atau Perencanaan Kualitas Atau Sistem Strategi Penjualannya Bagaimana Kemudian Perencanaannya Bagaimana Kemudian Manajemen Tantai Pasokannya Bagaimana Rancangan Pekerjaan Sumber Daya Manusianya Bagaimana Perencanaan Tata Letak Bagaimana Kemilihan Lokasi Kemudian Sampai Dengan Sampai Dengan Perencanaan Barang Dan Biasa Pemeliharaan Dan Peranian Proses Serta Perencanaan Kualitas Jadi ini yang menjadi Strategi Proses Kita Bagaimana Proses Pemilihan Lokasi Bagaimana Proses Perancangan Tata Letak Bagaimana Proses Sumber Daya Bagaimana Rancangan Pekerjaan Bagaimana Strategi Manajemen Rantainya Bagaimana Strategi Operasi Persediaannya Bagaimana Strategi Penjadwalannya Bagaimana Strategi Pemeliharaannya Dan Bagaimana Perancangan Barang Dan Bagaimana Strategi Perancangan Proses Bagaimana Strategi Perancangan Kualitas Sehingga Menjadi Goods And Service Kita Lanjutkan Faktor Faktor Yang Mendorong Faktor Faktor Yang Mendorong Perlunya Strategi Operasi Ini Apa Faktor Faktor Yang Pertama Dorongan Oleh Keinginan Untuk Menekan Biaya Atau Efficency Biaya Meningkatkan Kualitas Produk Jadi Salah Satunya Kualitas Produk Itu Baik Dan Biaya Pun Bisa Ditekan Seminimal Mungkin Kemudian Kemudian Karena Meremangnya Bergaining Posisi Dalam Menghadapi Supplier Bahan Baku Suku Cadang Jadi Di Dalam Sebuah Perusahaan Itu Ada Semacam Bergaining Posisi Dalam Menghadapi Supplier Baik Supplier Maupun Suku Cadang Suku Cadang Atau Bahan Mentah Yang Memang Selalu Berkrutuasi Harganya Kemudian Semaksa Saingan Semakin Kuat Dalam Pemasaran Produk Yang Sama Jadi Orang Akan Berlomba Lomba Mana Menciptakan Produk Yang Trend Jadi Kalau Misalnya Kita Sekarang Ini Di Dalam Produksi Barang Tak usah Jauh-jauh Misalnya Kita Lihat HP Saja HP Handphone Itu Persaingannya Sangat Kuat Sekali Jadi Kalau Tidak Ada Strategi Strategi Proses Strategi Strategi Operasi Maka Penekanan Biaya Dan Kualitas Produk Itu Dan Inovasi Produk Itu Akan Lambat Kemudian Faktor Yang Mendorong Perlunya Strategi Operasi Adalah Ketiadaan Atau Kelangkaan Tenaga Profesional Bidang Keahlian Tertentu Dalam Menciptakan Kemampuan Khusus Jadi Sebuah Perusahaan Sudah Merancang Maunya Sesuai Dengan Misi Dan Visi Dan Target Tetapi Tidak Ini Tidak Mendapatkan Tenaga Ahli Yang Sesuai Dengan Yang Dibutukan Ada Tenaga Ahlinya Tetapi Biaya Tenaga Ahli Itu Sangat Mahal Sehingga Kita Kita Perlu Membuat Strategi Operasi Apakah Strategi Operasi Itu Kita Membeli Atau Kita Ya Take Over Dengan Perjadian Perjadian Tenaga Terima Kemudian Indikator Indikator Strategi Operasional Itu Di antaranya Permitmen Terhadap Aktivitas Yang Ada Pada Lingkungan Perusahaan Ini Adalah Salah Satu Dari Indikator Strategi Operasional Kemudian Keadaan Perusahaan Yang Ada Saat Ini Dan Yang Masih Derencana Keadaan Perusahaan Yang Ada Saat Ini Harus Kita Pikirkan Kedepannya Itu Kehidupan Perusahaan Kita Sehingga Perlu Adanya Indikator Strategi Operasional Kemudian Proses Transformasi Aktivitas Organasi Bisa Dimenjadikan Masukan Sebagai Nilai Tambah Jadi Bagaimana Proses Transformasi Input Menjadi Output Menjadi Outcome Proses Transformasinya Itu Seperti Yang Saya Bicarakan Pada Video Sebelumnya Itu Bisa Menjadi Masukan Sebagai Nilai Tambah Ini Kekurangannya Ini Kelebihannya Yang Berikutnya Ada Distintive Competence Kemampuan Spesif Usahaan Dalam Memberikan Nilai Tambah Jadi Indikatornya Setiap Usahaan Itu Ada Semua Core Yang Setiap Perusahaan Itu Mempunyai Keahlian Tertentu Kelebihan Tertu Mempunyai Nilai Tambah Tertentu Sehingga Memberikan Distintive Content Perusahaan Dalam Memberikan Nilai Tambah Jadi Langgan Dan Sebagainya Ada Nilai Tambah Untuk Sebuah Transaksi Tipe-tipe Strategi Personal Kita Akan Masuk Strategi Produksi Berbiaya Rendah Dilakukan Dengan Menekan Pada Biaya Produksi Nah Ini Adalah Tipe-nya Tipe Yang pertama Adalah Strategi Produksi Berbiaya Rendah Yang Dilakukan Dengan Menekanan Pada Biaya Produksi Dengan Karena Bagaimana Pertama Menggunakan Teknologi Tinggi Biaya Tenaga Kerja Yang Rendah Tingkat Perjalan Yang Rendah Kenapa Harus Tingkat Persediaan Yang Rendah Karena Tingkat Persediaan Barang Baik Itu Bahan Mentah Maupun Produksi Itu Akan Menambah Biaya Biaya Perhudangan Biaya Penyimpanan Dan Sebagainya Biaya Stock Itu Juga Ada Enggak Mutu Terjamin Nah Ini Strategi Produksi Biaya Yang Rendah Dilakukan Dengan Menekan Biaya Itu Diantaranya Dengan Teknologi Yang Tinggi Biaya Tenaga Yang Rendah Ya Karena Susah Biaya Tenaga Kerja Yang Rendah Mungkin Perusahaan Harus Impasi Ke Negara Yang Memang Biayanya Sangat Rendah Terutama Tenaga Kerja Seperti India Indonesia Ini Termasuk Biaya Tenaga Kerja Yang Rendah Kemudian Bagian Pemasaran Jadi Salah Satu Strategi Produksi Biaya Rendah Ini Tertumbu Pada Manajemen Pemasaran Pemasarannya Itu Sangat Intensif Sangat Intensif Sangat Apa itu Sangat Produktif Sehingga Biaya Biaya Persona Itu Biaya Yang Rendah Itu Bisa Dijalankan Dengan Terjualnya Produk Yang Banyak Maka Biaya Itu Bisa Ditutupi Dengan Manajemen Keuangan Yang Dihukung Tentu Ya Keuangan Manajemen Keuangan Ini Sangat Kita Perhatikan Kemudian Tipe Strategi Yang Lain Adalah Strategi Inovasi Terhadap Produk Dan Pengenalan Sebuah Produk Baru Jadi Kita Perusahaan Itu Selalu Inovasi Selalu Inovasi Jadi Kalau Misalnya Kita Melihat Sebagai Contoh Di Produk Barang Itu Selalu Inovasi Misalnya Inovasi Inovasi HP Itu Dari Samsung 1 S1 S2 S3 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 Dia Harus Flexible Di Dalam Pengenalan Produk Baru Jadi Ada Terus Ada Baru Ada Baru Dan Biasanya Dari Hasil Riset Riset Penelitian Depan Lapangan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Pelanggan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Konsumen Itu Akan Menjadi Strategi Inovasi Kita Ini Perlunya Adanya Riset Riset Pemasaran Harga Tidak Menjadi Masalah Dalam Pemasaran Jadi Salah Satunya Kita Bersama Dalam Pemasaran Mungkin Sesuai Dengan Kebutuhan Sesuai Dengan Pendapatan Pendapatan Masyarakat Di Daerah Pemasaran Oke Itu Nanti Di video Berikutnya Akan Saya Sampaikan Strategi Bisnis Itu Strategi Bisnis Yang Bagaimana Ini Port Point Silahkan Nanti Video Ini Akan Bersambung Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Nah Itu Jadi Tadi Dua Video Bapak Tampilkan Tentang Strategi Kooperasi Dari Adisa Dan Pak Hafner Ini Semoga Anda Bisa Menangkap Apa Yang Mas Dari Bapak Tadi Apa Strategi Operasi Jadi Strategi Operasi Suatu Fisi Atau Fungsi Operasional Yang Menentukan Arah Penuntuan Pertusan Jadi Kalau Kita Ingin Menentukan Apa Tentu Apa Strategi Dulu Apa Strateginya Ya Kemudian Fisi Terus Ditegrasikan Dengan Stary Business Dalam Ini Ada Tiga Bisa Dengan Soal Bapak Bisa Dengan Soal Bapak Benar Ya Jadi Fisi Tersebut Ditegrasikan Stary Business Nanti Mbak Hafner Nanti Diktif Kedepannya Ada Video Ini Ada Tiga Business Strategi Nah Itu Apa Low Cost Production Product Defensation Sedang Makasih Kalau Anda Bisa Ada Strategi Atau Michael Porter Ada Strategi Bisnis Ada Tiga Bisa Pertama Low Cost Production Bagaimana Memproduksi Dengan Biar Rendah Biar Rendah Di Efisiensi Ditekan Kenapa Nanti Kenapa Penampuan Penampuan Low Cost Production Atau Tidak Misalkan Produk Defensation Strateginya Adaptasi Jadi Defensasi Produk Beda Pasangan Tidak Bersama Ada Beda Sehingga Produk Anda Bisa Dapat Diboleh Pelanggan Itu Defensi Pasangan Pasangan Ini Strategi Bisnis Operasi Yang pertama Strategi Bisnis Operasi Ada Misinya Kalau Perusahaan Itu Dalam Menyakkan Strategi Ini Harus Punya Kemampuan Kalau Tidak Bisa Mencapai Tujuan Operasi Kalau Anda Tunya Usaha Anda Memper Bisnis Harus Tujuan Untuk Mencapai Tujuan Itu Apa Yang Hasilkan Ini Hasil Internal Dan Ini Dalam Bisnis Ada Lengkuan Pengaruh Lengkuan Internal Lengkuan External Ini Ada Input Output Input Apa Dalam Bisnis Itu Anda Harus Satu Tingginya Operasi Ada Operasi Misinya Apa Misinya Apa Kemampuan Tujuan Dan Kerjaga Operasi Ini Misi Apatum Misi Adalah Sesuatu Yang Menjelaskan Atau Menyatakan Tujuan Dari Perusahaan Di Bisnis Misinya Harus Menyatakan Prioritas Dari Berbagai Tujuan Operasi Mulai Dari Yang Terkait Dengan Biaya Kualitas Dimana Hingga Flexibilitas Lint Dan Sebagainya Contoh Misinya Misalnya Anda Menyediakan Produk sesuai Permintian Pasar Terus Berkembang Menjadi Perusahaan Yang Berkualitas Dan Memimpin Pasar Dimidikan Elektronik Anda Punya Misinya Menyediakan Produk Sesuai Permintian Pasar Terus Berkembang Menjadi Perusahaan Yang Berkualitas Dan Memimpin Pasar Dimidikan Elektronik Anda Dalam Mengumuskan Biasanya Lihat Biaya Ada Biaya Bagaimana Kualitasnya Kalau Anda Ingin Memproduksi Elektronik Yang Unggul Yang Berkualitas Produknya Dimana Kalau Punyikan Kemampuan Khusus Untuk Berkualitas Berkualitas Dimana Mengunggul Dimana Mencapai Tujuan Operasi Anda Jadi Tujuan Apa Pertama Apa Tujuan Operasi Pertama Cost Low Cost Low Cost Production Kalau Low Cost Production Anda Bisa Dikurangi Efisensi Kalau Gaya Efisensi Harga Murah Kalau Anda Cendul Ke Produk Depensi Anda Tampil Beda Beda Berkualitas Kedua Kemampuan Husus Kemampuan Husus Artinya Kemampuan Untuk Beroperasi Apa Output 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 Keluar Keluaran Contohnya Output Output Itu arti Keluaran Contoh Output Output Jadi Input Ini diproses Inilah Output Ada Proses Produksi Ada input Ada proses Proses Itu Output Kalau input Berkualitas Bagus Output Soal Bagus Asumsi Bagus Tapi Kalau Input Bagus SDM Tidak Bagus Tidak Kemampuan Output Tidak 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 Tualitas Jadi Output Input Itu Ditentukan Input SDM Kemampuan Dimitri Oleh SDM Dimana Kalau Istimus SDM Tidak Bagus Dimana Perusahaan Mempercaya Penoperasi Itu Kemampuan Husus Hanya Kemampuan Husus Kemampuan Penoperasi Anda Membuat nasi Enak Tapi Anda Tidak Bande Buat nasi Goreng Gimana Menghasilkan Siapa yang Enak Contoh Sedana Kalau nasi Goreng Apa Input Nya Proses Gimana Nasih Goreng Output Output Keluaran Tapi Contohnya Kalau Kita Input Apa Input Apa Input Input Apa Contoh Input Apa Contoh Input Misalnya Apa Input Apa Input Apa Input Itu Kalau Buat nasi Goreng Itu Apa Input Nasi Goreng Selain Apa Input Nasi Goreng Apa Input Nya Bahan Nasi, minyak. Nasi, apa lagi? Telur. Bawang. Itu ban penolong lain, nggak? Ban utamanya apa? Nasi, apa lagi? Telur. Minyak goreng. Apa? Minyak goreng. Bawang. Minyak goreng, Pak. Minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng, Pak. Karam juga, Pak. Apa lagi? Ada ban penolong, ada ban utamanya, nggak? Yang utama nasi, kan? Beraskan nasi. Kalau Anda suruh menggoreng nasi, Kira-kira buat nasi bisa, nggak? Ahli, nggak? Mampu, nggak? Jadi nasi ban yang enak itu kan tergantung inputnya. Kalau nasi dah basi, Pakai tubuh nasi goreng, Kira-kira bagus, nggak? Jadi, Kata-kata inputnya bagus, Tapi SDM nggak bagus. Bahan mentahnya, nasinya bagus, Pak. Tapi manusia itu tidak punya kemampuan untuk menggoreng nasi. Tidak punya skip, Tapi akhirnya bagus. Asi, nggak bisa terpikir. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kalau isi, bisa ada buat nasi goreng? Isi, bisa ada buat nasi goreng? Bisa, Pak. Bisa enak, Pak? Enak, Pak. Enak, Pak. Itu Bu Isri ini. Bapak kan merasakan. Bapak-bapak makan enak, Berarti pintar buat nasi goreng, kan? Sebenarnya kalau kita buat nasi goreng nasi goreng, enak lain nggak? Walaupun nggak enak, tetap enak kan? Yang memilihkan itu konsumen. Enak tidak enak, konsumen lain. Apa yang kurang, Nanti bagaimana kita tahu bahwa nasi goreng nasi goreng, Kita tertanya kepada konsumen, Pasar, kan? Itu penting kalau kita ada standarisasinya. Kalau buat nasi goreng, enak itu bagaimana bumbunya, kan? Kan ada takarannya, kan? Ada ukurannya, kan? Jangan pula nasi garam sampai 3 sendok, Nggak ada kasinan, kan? Atau wakil cabai, wakil cabai, Pedesan, gitu kan? Jadi ada as pintar itu menakar bumbunya, kan? Iya kan? Jangan pula banyak minyaknya, Susah, enak lah, Nggak minyak, minyak di warna. Jadi terdapat itu kemampuan khusus namanya, Kemampuan khusus. Jadi perusahaan itu apa tuh? Perusahaan itu setiap metos punya kemampuan khusus Dalam kontak operasi, gitu kan? Jadi kalau itu bisa kena dengan bidangnya, kan? Bidang masing-masing, ya? Jadi kalau yang di bagian nasi goreng itu Ada yang khusus membuat bumbunya, gitu kan? Ada yang khusus membuat bumbunya, gitu kan? Ada yang khusus membuat bumbunya, Sampai buat. Dari bumbu, Masukkan di goreng, kan? Baru nanti masukkan nasi, dan sebagainya. Jadi kayak Anda ke restoran, Anda ke restoran kan? Anda musan apa? Musan nasi, air goreng, Banyak inputnya kan? Dari pesan-pesan itu, Bawa ke dapur, Akunik proses kan? Ada ahli itu. Yang ini ada yang basah, Ada yang umur, gitu kan? Enak-tidak enak nanti hasil outputnya itu, Dan itu terlalu kemampuan hus Dari masing-masingnya pegawai itu, Sistemnya, gitu kan? Demandu maramu, gitu kan? Tahu nggak? Itu namanya kemanusiaan. Misalnya dikooperasi bermisi Untuk unggul dalam penuh produk baru, Maka diperlukan apa? Pemampuan hus di bidang yang terkait Dalam penuh produk baru, Anda harus mampu punya pemampuan hus Dalam bidang penuh produk baru, gitu kan? Itu contohnya ya. Tahu unggul di mana, ya kan? Penduk unggul yang lebih berkualitas. Apa itu produk yang berkualitas? Produk yang bernilai kan? Produk yang bermanfaat kan? Berkesumen, gitu kan? Manfaatnya juga besar Dari pesaing, Sehingga konsumen tertarik Untuk membuat produk Anda. Karena baru nih, Ada kembangan kan? Baru tuh apa baru? Baru tuh tuh. Ada sekarang punya lurus. Nanti berdepan ikal. Itu udah baru, udah. Penampuan baru kan? Tuh nggak? Bulan ini rambut Anda lurus. Tapi berdepan jadi ikal. Itu baru namanya. Itu baru. Ini baru tuh bisa kasih. Baru namanya. Atau ada rambut, Berdepan udah botak. Itu udah baru. Udah, gitu lah. Bapak, ya. Contoh. Contoh yang sederhana. Nanti kalau baru, itu baru. Baru, ya. Kayak gadget atau Apa nih, Waspon, ya. Itu tambah satu api sudah baru. Nah, lihat. Yang pertama, tidak ada audionya. Nanti berdepan muncul lagi ada audionya. Itu udah baru, kan? Tuh nggak? Ya kan? Baru. Yang pertama, ini warna biru. Nanti berdepan warna merah. Itu udah baru. Yang berdepan barunya kan? Warnanya kan? Itu, itu. Itu namanya apa? Namanya produk baru. Atau yang benar-benar baru, kan? Benar-benar baru, gitu kan? Benar-benar baru. Jadi untuk menciptakan produk baru itu, Itu punya kebunan khusus, kan? Tuh nggak? Jadi ada sebagai manajer dan SDM itu harus punya ide. Harus punya ide untuk menciptakan produk baru, kan? Kalau ada ide, gimana? Untuk dapat ide itu, gimana cara dapat ide? Banyak baca, banyak observasi, kan? Itu nanti timbul ide, kan? Nah, ini urusnya, ya? Baik, ototasi, dari satu timbul ide. Nah, tinggal bisa tahu apa yang baru, kan? Ada mau tanyaan? Sini, silakan. Mau tanya. Ada mau tanya? Silakan. Tidak ada? Tidak ada tanya? Jelas. Ayo. Dikasal, Bapak ada, nih? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Dalam strategi penjualan yang baik itu bagaimana, ya, Pak? Ini kan kita belajar mencintakan operasi. Bukan mencintakan masyarakat. Nah, kita hari ini kan belajar mencintakan operasi. Bukan mencintakan masyarakat. Kalau pencintakan keting, kan? Oh, tadi itu saya mendengar yang Bapak putar tadi, Pak. Oh, itu tadi awalnya kan operasi, kan? Jadi, bagaimana membuat produk tadi itu, kan? Ada prosesnya, ada input, ada pemahasnya output, kan? Nanti dijual. Ya, kalau ada bagaimana strategi mencintakan produk, itu kan banyak macam. Banyak setting, kan? Ada promosi, gitu kan? Ya, kan? Promosi. Jadi, kan? Atau apa gimana? What about mood, gitu kan? Mood by mood. Itu promosi, ya, kan? Itu penjualan, kan? Itu dan nanti diundiwakan dari input, proses output, nanti output dijual, kan? Kalau konsep penjual, kan? Itu kalau konsep penjual, kan? Dari pabrik, kan? Jadi, kalau kita mau menjual produk itu, Pertama, kita setelah apa kebutuhan dengan konsumen, kan? Ya, kan? Nah, saat kita konsen sepasar, informasi tercatat, nanti kita kasihkan ke badan pabrik ini. Ini yang harus ke konsumen, kan? Dan nanti inputnya, input yang input dari input itu, nanti diserahkan dengan konsumen, kan? Kalau konsumen itu membeli sepatu itu, mau pakai kulit, kan? Jadi, badan pabriknya kulit. Jangan pakai plastik, tidak mau dia, kosong beli, orang ketua berhasil pakai kulit-kulit, kan? Pasti tidak mau dibeli, kan? Jadi, informasi dari konsumen itu, oleh bagian informasi, tidak disarankan bagi penjualan pabrik, kan? Bahwa, buat banyak konsumen itu, menjenami sepatu kulit, tapi badan pabriknya sekulit, kan? Bagi penjualan pabrik, kan? Kenapa pabrik? Karena informasi konsumen, gitu, kan? Ada kulit, kulit lah, dari pabrik itu, nanti pusat itu berpisah ambil dengan pemasuk kulit, kan? Jadi, dari supplier, kan? Masuklah pabrik, jadi jumlah kulit yang di beli itu, tergantung pemerintah konsumen, kan? Gitu, ya kan? Yang pemerintah konsumen, diolah, kan? Kita diolah, kan? Nanti akan ada persponusi, kan? Ada yang terputus-putus, ada yang continue, kan? Ada yang sepatu proyek, kan? Ada yang tiga, kan? Ada yang terputus-putus. Anda buah sepatu di sini, apa raksanya, tapi nanti mereknya di mana? Dibandu, gitu. Itu terputus-putus, kan? Kalau sepatu bisa terputus, kan? Tentu nggak? Tapi kalau kue kan, bisa terputus-putus. Bisa terputus? Kipotena, aduk dulu, nanti jukat, baru masuk open. jadilah sih gorek. Bisa, kan? Bisa, kan? Kalau sepatu bisa terputus-putus, kan? Bisa, kan? Nanti bantunya dari Pontianak, di sini itu, kan? Dari Pontianak, nanti kalau modelnya diolah di tempat lain, bisa, kan? Bisa, Pak. Bisa, sepatu, kan? Nah, itu terputus-putus. Kalau waktu itu continue, kan? Sampai nasi, kan? Masih, kan? Sampai nasinya, sinjata nasi dulu, bumbu-bumbunya, kan? Langsung proses, kan? Langsung digorek. Jadi, nasi goreng, kan? Tidak mungkin bumbu, Pak, di Pontianak. Nanti gorengnya di mana? Ditembas, kan? Susah-susah, kan? Udah basi, kan? Itu kan? Itu, itu tak bisa. Itu harus continue. Kalau yang buat nasi, continue. Kalau alat-alatnya di tempat proyek, itu adalah proses-proses proyek, kan? Tadi kata, tapi tadi ketiga. Paham, tak? Jadi, kalau kita menjual itu, ya, pertama, kita harus tahu apa, kebutuhan konsumen, kan? Tiga, gitu, kan? Kalau langsung buat di pagi, dijual, untuk lakukan, untuk keseluruhan konsumen, gitu. Itu kan dari marketing, gitu, kan? Sudah marketing, ya, kan? Dari mata pemaketing, kan, gitu. Proses pemasangan, kan? Bagaimana teknologi, kan? Dari kosep pemasaran, gitu, kan? Kalau Anda pakai kosep penjualnya, gitu, lah. Buat, langsung jual. Pemosi, jual, gitu, kan? Jadi, kalau kosep pemasaran, itu dari, bermula dari konsumen, kan? Bermula dari kebutuhan konsumen. Dari konsumen, baru Anda rancang. Anda buat karyasa, kan? Memerisi, digambar, apa, gitu, kan? Sudah jadi pemosi, kan, baru ditawarkan ke konsumen, kan? Kan, konsumen, kan? Membeli nilai, bukan barang, kan? Membeli nilai, kan? Manfaat. Apa itu nilai? Nilai itu kan value sama dengan benefit bagi kose, kan? Tahu, kan? Benefit bagi kose. Benefitnya, apa, harus lebih besar pada kose, gitu. Kalau Anda beli sepeda motor 3 juta, murah, nggak, tuh? Murah, nggak? Bapak tanya, Anda beli sepeda motor bekas 3 juta, sepeda murah, nggak, tuh? Murah, Pak. Ada benefit, nggak, tuh? Ada benefit, nggak, tuh? Ada benefit, nggak, tuh? Murah, tapi ada benefit, ya, kira-kira, tuh? Untuk Anda. Belum tahu, ya, nggak? Temen tahu. Belum ada kos, kan? Kita belum bisa ajakan benefit, tidak, kan? Tapi Anda beli sepeda motor 3 juta, tapi tiap bulan masuk bengkel. Motornya, kira-kira, tuh. Benilai, nggak? Benilai, nggak? Benilai, nggak? Ya, tanya. Anda, nih, sepeda motor 3 juta, tapi tiap bulan masuk bengkel. Kira-kira, benilai, nggak, tuh? Dengar soal Bapak, nggak, nih? Dengar soal Bapak, nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jawab, lah. Coba. Anda beli motor 3 juta, tapi tiap bulan masuk bengkel. Itu berlilai, nggak, pengurutan itu bagi Anda? Berlilai, nggak? Berlilai, nggak? Apa, Pak? Bisa diulangi, nggak, Pak? Iya. Anda beli motor 3 juta. Tapi tiap bulan motor Anda masuk bengkel. Kira-kira itu, menilai, nggak? Tidak. Kenapa tidak menilai? Baru dipakai, udah rusak, lah. Ya, kenapa? Kenapa tidak menilai? Karena ada alasannya. Itu bahasa gaulnya. Tapi kalau bahasa ilmiah apa? Bahasa ilmiahnya. Itu bahasa gaul. Bagi darusak, bahasa gaulnya. Bahasa harian. Tapi kalau bahasa ilmiahnya, apa? Produknya tidak menjamin, Pak? Ya. Namanya perlu bisa menjamin normal makan. Tidak. Artinya, kalau value-nya, kalau benefit-nya lebih kecil pada cost, berarti tidak menilai, kan? Itu cuma ada rumus value. Value sama dengan benefit bagi cost, kan? Kalau manfaat yang dikasihkan di telefon itu, lebih kecil pada yang dikeluarkan, itu berarti tidak menilai. Tidak menilai. Seperti itu. Ada 3 juta, murah sih. Tapi masuk bengkel dalam bulan. Kenapa? Itu berarti biaya operasionalnya mahal, kan? Harganya murah. Tapi biaya operasionalnya mahal. Kalau bengkel dalam bulan, tidak bermanfaat. Tidak menilai. Tapi kalau anda beri motor 20 juta, agak tinggi, tidak? Tapi dia beri motor rendah. Kenapa? Tidak masuk bengkel. Itu berarti motor itu bernilai. Itu value namanya. Ini terlalu sama dengan benefit bagi cost. Paham tidak? Paham? Anda kuliah di ekonomi, management 4 tahun, 4 kerja. Itu bernilai tidak? Maksudnya, Anda kuliah di ekonomi 4 tahun, selesai. Pak jana. Lama dapat kerja. Anda bernilai tidak? Bernilai tidak? Bernilai tidak? Halo? Mau ulangin, Pak? Hah? Bernilai, Pak. Bernilai. Bernilai, kan? Anda kuliah di ekonomi management 4 tahun, selesai itu, ada terima, lulus. Bernilai tidak? Bernilai tidak? Bernilai, Pak. Kenapa bernilai? Kenapa bernilai? Kenapa bernilai? Karena mendapatkan pekerjaan, terus digaji, Pak. Itu bahasa gaulnya. Atau bahasa ilminya apa? Itu bahasa gaul. Bahasa ilminya apa? Kalau bahasa ilminya apa itu? Bahasa gaulnya. Bahasa arian-biasa. Begitulah dia. Anda pekerja. Oh, dibanjir. Kuliah kan? Itu bahasa gaulnya. Kalau bahasa ilminya apa itu? Ini Pak kasih rumus dari itu. Ini teknologi rumus. Value sama dengan benefit bagi cost. Anda berapa biaya yang pelukis selama Anda kuliah? Ini hitung. Nama biaya itu bukan hanya biaya harganya, baik fisikisnya, waktunya, tenaganya, pikiran. Itu namanya biaya. Biaya itu ga mesti. Uang itu ga mesti. Itu monitor. Tidaknya monitor biaya itu. Biaya itu banyak. Monitor, fisikis, waktu, tenaga. Itu lah biaya. 4 tahun itu gimana? Berapa dia moniternya? Berapa pikirannya? Kita hitung waktunya. Pak Matula lulus. Apa manfaatnya setelah saya dapat bekerja? Dapat bekerja, dapat gaji. Itu manfaatnya. Artinya manfaatnya lebih besar daripada biaya. Itu bernilai. Paham ga? Paham? Paham ga? Jadi kalau kuliah ini, kuliah tidak benar-benar kuliah, sama tapi tidak ada kerja, itu berarti tidak bernilai. Jadi maka Anda sekolah yang berkuliah, sebenarnya bernilai. Ya kan? Kalau Anda kuliah, asal kuliah tak berkah itu, kalau Anda sekolah kuliah, serius, lain-lain. Ya kan? Tamat-tamat. 6 tahun buat tamat. Masa saya kuliah, nah itu jadi pengacara. Nah itu udah bermanfaat tuh. Tak bernilai. Apa pengacara? Tau tak? Mengangguran banyak aja. Tidak bernilai itu kan? Karena kuliahnya asal-asal kan? Tak sungguh-sungguh kan? Bermanfaat tamat. 6 tahun buat saya sajaran-sajaran badannya. Tapi tak ada kerja. Di rumah yang tidur, yang tak bernilai. Bapaknya marah. Bapaknya marah kan? Capek-capek. Mbak-mak cari orang yang tak dapat. Tiba-tiba tak dapat. Ya. Tapi tak bernilai namanya itu. Karena value-nya sampai dengan benefit cost. Benefitnya lebih kecil pada cost kan? Tidak bernilai benar-benar kuliah. Untuk ilmu. Untuk ilmu. Tidak? Tidak? Tujuh dengan apa? Tidak? Tidak setuju? Tujuh, Pak. Tujuh, Pak. Tujuh, Pak. Tidak? Anda benar-benar kuliah. Jangan buat datang kelamat. Masuk. Keluar. Masuk. Sama ya. Benar-benar kuliah. Oke. Jadi tujuan operasi itu ada berapa? Tepat ya. Jadi kalau nanti. Anda punya usaha. Anda pasti punya operasi kan? Anda pasti punya. Anda pasti. Bukan saya operasi kan? Pasti kan? Kalau ada operasi. Apa artinya tuh? Apa yang terjadi kalau perusaha itu tidak punya operasi? Apa yang terjadi? Jawab. Jawab. Apa yang terjadi kalau perusahaan itu tidak punya operasi? Apa yang terjadi? Tidak. Jawab. Tidak jalan, Pak. Memang pesan punya kaki. Memang pesan punya kaki. Dia jalan. Tapi tidak kaki itu tidak jalan, kan? Bangkrut, Pak. Bangkrut. Bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dia tidak cukup. Tidak cukup. Masuk ada duit. Tidak cukup. Dia banyak duit. Masuk ada duit itu. Tapi kalau saya tanya kenapa kalau pun nanti tidak punya operasi itu apa yang terjadi? Tidak berkembang, Pak. Tidak berkembang. Tidak. Tidak ada yang dihasilkan, kan? Semua sistem tidak berjalan, Pak. Semua sistem tidak berjalan. Tidak ada yang dihasilkan, kan? Tidak ada operasi, kan? Cuma gedung, ya? Gedungnya mewat, tapi tidak ada kegiatannya, enggak? Apa itu operasi itu? Kan kegiatan. Aktivitas, kan? Yang berbohon dengan bagaimana pencegah kecil perusahaan, kan? Tidak ada operasi, tidak ada kegiatan. Kemudian gedung, uang, ya? Kemudian ruangan, ya? Tidak ada orang. Tidak ada orang. Orang cuma duduk-duduk doang, ya? Jadi itu operasi. Jadi ada juga operasi, ya? Operasi itu kegiatan. Apa yang dilakukan itu operasi? Dan itu. Operasi itu diarahkan, ya? Kan ada mata pelan, ada operasi. Operasi itu diarahkan supaya bermanfaat, supaya bernilai, kan? Ada empat tujuan operasi. Apa itu saja, tuh? Meminimalkan biaya. Untuk Anda, ya? Pelanian itu, misalkan Anda, apa? Anda meminimalkan biaya, kan? Kalau Anda meminimalkan biaya, kan? Harganya rendah, kan? Tidak tinggi, kan? Kenapa perusahaan itu operasi itu tujuannya itu meminimalkan biaya? Supaya agar rendah. Kenapa perusahaan itu, supaya kosmen beli, gitu kan? Tidak? Seperti itu, kan? Efesiansi, kan? Ini namanya kos. Kalau yang berkelas tinggi, lain lagi. Beda, ya? Beda. Ada biaya, kuatitas tinggi, fleksibilitas operasi, pemilihan pelayanan. Ini ngerti gak nih? Hah? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Yuk, ngerti gak? Udah rapat sana aja, untuk memakan, tidak ada ngomong. Ngerti gak? Ngerti atau tidak? Yuk, mas, mas, mbak, mbak, ngerti atau tidak? Ngerti? Atau tidak? Tidak? Jawablah. Tidak atau ngerti? Tidak, anda jawab nih. Berarti gak ngerti? Tidak lah. Ngerti gak nih? Faham atau tidak faham? Udah, kacau. Halo? Ada mahasiswa ada di sana? Ada, wak. Ada apa? Ada, wak. Dia jawab, punya mulut, punya tinggal mendengar, ada mulut jawab. Nah, itu. Jangan ada yang tidak menjawab, gak bisa. Ada tinggal berteriak, gak bisa tinggal untuk mendengar, untuk menjawab. Mas, silakan. Ngerti atau tidak ngerti? Faham atau tidak faham? Yuk. Paham, mbak? Kalau gak mau tanyakan. Gak paham, mbak. Kalau tanyakan, mbak. Apa diamnya? Coba, apa yang gak ngerti, apa yang gak paham? Soalnya, tadi, mbak, saya baru masuk, baru masuk, ikut nih, mbak. Ikut Zoom, mbak. Soalnya, dari kampung saya mau tempat sinyal jauh, mbak. Oh, gitu ya? Soalnya, enggak, enggak. Sampai melihat. Yalah, maklum, enggak. Sekali enggak, iyalah. Pembuat lain, enggak? Nanti, Anda bisa dengarkan. Untuk jelasan nanti. Karena ada YouTube-nya, nih, kan? Nanti bisa dikomot kembali, kan? Kalau ada YouTube-nya, nanti ada komen. Komen sih itu. Kalau ada jelasannya, kan? Ini belum masuk, kan? Iya, Pak. Kita sudah tonton lagi, ya, YouTube ini. Tonton lagi penyiasannya, ya, kan? Jadi sudah tonton, tidak paham, dikomen. Ada situ di YouTube nanti. Tanyakan. Siapa jawab, ya, gitu. Oke, ini kebijakan operasi, ya. Ini operasinya. Sudah banyak cerita kali, dua-dua sedikit, kan? Jadi ini ada, apa itu kebijakan operasi? Kebijakan operasi itu adalah seorang peneroma. Ini adalah seorang peneroma, ya. Dalam lakukan peneroma, ya. Ada seorang peneroma untuk mencapai kebijakan operasi. Kebijakan ini disusun oleh manajemen senior dengan berbagai kebijakan strategis. Ini ada tipe, tipe kebijakan operasi. Pertama, biasanya proses. Ada berapa, nih? Ada lima kebijakan, ya. Proses, kapasitas, persediaan, kualitas, dan berbagai kerja. Kalau proses itu apa? Bidang proses, otomisasi, proses, kan? Pilihannya apa? Buat atau beli. Buat atau beli. Atau pakai mesin atau pakai tangan, buatnya. Ada proses, kan? Pilihan, kan? Itu selalu ada. Atau mau pakai kontinu, terputus-putus atau proyek. Ini, kan? Proses-putus, kan? Itu, kan? Pilihan namanya. Tergantung, apus Anda, kan? Kalau buat roti itu, bagus mana? Pakai yang terputus, atau terputus, atau terputus, untuk pakai proyek. Bukannya cuma dipandang, bukannya bisa bergerak, bukan. Bukannya dibaca. Semakin banyak baca buku, semakin dapat ilmu, kan? Bukan buku itu dibaca pada waktu keugian dia, jadi buku itu dibaca. Bukan ilmu, kan? Kalau ada yang dibaca, ada yang pintar bisa bekerja. Oke, ini ya. Ini proyek biar rendah, dan inovasi produk. Satu-satunya pertama, disiakan dengan produk yang berduk-duk panjang. Dan pasar-besar, apa ini berduk-duk panjang? Pasar, peka terhadap harga. Apa itu pasar peka terhadap harga itu? Maksudnya apa itu? Pasar peka terhadap harga. Coba. Pasar peka terhadap harga itu maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Pasar peka terhadap harga. Bukan peka, ya? Pekat dan peka beda. Tidak sama. Pasar peka terhadap harga. Apa maknanya itu? Pasar peka terhadap harga. Apa maknanya? Kalau ibu, semisanya maham artinya apa itu. Bisa baca tapi tidak paham, saya belum bohong, kan? Coba. Apa artinya itu pasar peka terhadap harga? Artinya apa? Coba. Tapi jawab. Pasar peka terhadap harga. Jawab. Nama yang dirilai, ya? Jawabin, nilai. Betulnya dirilai, ya? Coba. Pasar peka terhadap harga. Artinya apa itu? Coba LPJ aja lah. LPJ 47. LPJ. Jawabin, LPJ. LPJ. Jawabin, LPJ. Apa? Apa artinya pasar peka terhadap harga? Dengan peka, ya? Peka. Dengan peka. Lain pekan peka itu ada. Coba LPJ. Pasar peka terhadap harga. Artinya apa? Yang lain? Ada yang pertama? Ada? Hati belum faham. Hati belum faham. Sama tidak pekan yang sensitif itu? Sama tidak? Sama tidak tetap peka dengan sensitif? Bapak tanya. Masuk di sana nih. Sama tidak tetap peka dan sensitif? Sensitif terbuka sama, Pak. Sama. Jadi kalau pasar sensitif terhadap harga, artinya apa? Pasar itu sensitif terhadap harga. Artinya betul. Apa arti pasar sini? Apa arti pasar sini? Pasar peka terhadap harga. Apa arti pasar sini? Jawab. Siapa yang tidak pernah dengar kata pasar? Biar tangan. Face hand. Pernah setelah kan dengan kata pasar kan? Nah coba. Apa arti kata pasar sini? Rudi, Rudi. Rudi Prayoga. Jawab, Rudi. Rudi jawab, Rudi. Apa arti pasar sini, Rudi? Pasar peka terhadap harga. Apa arti pasar, Rudi? Halo, Rudi. Ya, Pak. Apa arti pasar di sini? Pasar itu tempat jual dan beli barang, Pak. Pasar itu tempat jual dan beli barang. Di mana, Pak? Jual dan beli barang. Iyalah, di mana, Pak? Pasar itu tempat jual dan beli barang, yakin? Tempat jual dan beli barang. Kalau rumah Rudi, pasar bukan itu? Bukan, Pak. Masalah. Kenapa bukan pasar rumah Rudi itu? Kenapa bukan pasar rumah Rudi itu? Karena tidak ada tempat. Karena bukan tempat proses dan jual beli. Sekarang ada banyak online, nggak kan? Nggak offline, banyak online sekarang. Jadi, Rudi dari kamar nggak bisa buka smartphone-nya, buka topofenya-nya, buka kopi, bisa berdasarkan saksi, kan nggak mesti pakai pasar teratai, nggak mesti pasar rumah. Itu yang nggak tersebut kan? Jadi rumah Rudi itu bisa dipasar, kalau Rudi itu melakukan transaksi. Kan itu? Nggak perlu mandi kok. Kan kita mau beli apa, nggak perlu mandi. Nggak perlu pakai mandi dulu, nggak perlu. Tinggal buka jajan saja kan? Mau makan aja, kita kan nggak perlu ke restoran. Buka gofoodnya kan? Gofood, makan di mana? Pasar kan? Atas rumah makan. Pasarnya di dapur itu. Di dapur, pasarnya. Di restoran, tidak ada di dapur. Pasar juga kan? Tempat bertemunya permintaan penawaran. Itu pasar kan? Tempat bertemunya penjualan pemilih, tapi jadi potong antara penawaran itu lah. Tidak ada harga kan? Permintaan. Jadi kalau pasar terpengaruh, kalau harga berubah, akan berpengaruh nggak pada pasar? Akan berpengaruh nggak? Kalau harga berubah itu? Kalau berpengaruh, berarti itu perkata pasar. Baik pasar berwarga. Kalau harga berubah, pasar tidak mengaruh, berarti tidak berpengaruh. Jadi ada perkataan tertentu yang pasar berpengaruh nggak pada pasar. Jadi kalau harganya berubah, ya akan berpengaruh pada pasar. Kalau misalnya harga sekilu bawang putih, Rp. 20.000. Konsumen beli. Tapi kalau naik seikit, harga kemudian naik, lebih banyak nggak kebuka. Kalau harga bank putih naik gimana? Apa kan ada konsumen terpengaruh harga? Kan beli, jangan-jangan sedikit kan? Karena harganya naik kan? Kalau harganya turun, banyak juga. Jika perubahan harga, itu kan berpengaruh pada pasar. Itu sudah berkata kelarga. Kalau harga handphone naik, kira-kira masih membeli handphone nggak? Harganya handphone naik. Dari sekian, dari sekian saya, 2 jam setengah. Tetap membeli HP. Yang diinginkan. Asumsinya uang ada. Uang ada ya? Ada uang. Ada uang. Pertama ada juta. Terus harga naik. Menepan luja setengah. Masih boleh beli tak handphone itu? Masih sih. Masih. Berarti nggak pergat. Berarti handphone tak perpengaruh. Harga kan? Terus harga yang berubah, tetap beli kan? Berarti pasar tidak pergat. Terus harga kan? Karena walaupun harganya pun tak suka dengan handphone, itu bagus kan? Tetap dibeli kan? Jadi pasar tidak pergat. Itu maksudnya gitu. Pada pergat. Terus gitu ya. Paham nggak? Dia harus paham makna kalimatnya kan? Kemudian tujuan dari strategi itu operasi itu pertama, lebih ditekankan pada harganya. Karena harganya. Kalau harganya murah, terjangkau itu, maka operasi harus dapat berikan biaya-biaya. Bagaimana dengan teknologi tinggi kan? Dengan teknologi kan? Tidak menggunakan lagi dengan tenaga manusia, tapi menggunakan teknologi. Sehingga biaya bisa murah, efisien kan? Bukan murah. Efisien. Harga pun terjangkau. Harga pun jendal. Sehingga kalau pakai teknologi itu, biar teknologi itu turun. Jadi karena tidak menggunakan teknologi, sehingga murah kan? Biar dengan teknologi yang murah, ya otomatis harga akan turun. Akan rendah. Tapi kalau saat itu banyak menggunakan teknologi, manusia tidak menggunakan teknologi, bisa-bisa tidak efisien. Biar tinggi, tidak akan naik. Itu tujuan. Jadi tujuan yang terjangkau itu pertama, pada harga dulu. Baru yang kedua, inovasinya. Inovasi produk, dan produk. Jadi strategi ke-2 adalah inovasi produk, dan produk. Dan ini umumnya dipakai pada satu grup yang baru. Dengan kemungkinan pasar dapat berkembang, serta keumulan diperoleh melalui produk yang superior, dalam jangka waktu yang sikat. Tapi kalau produk baru itu biasanya juga, harganya juga baru. Tahu nggak? Biasanya kalau inovasi produk itu harganya juga baru. Kalau produk itu berinovasi, harganya juga baru. Nggak tetap kan? Semakin turun, semakin naik harganya. Kalau inovasi produk itu. Semakin turun, semakin naik harganya. Misalnya OPPO. OPPO kan banyak tipenya. Poskiar, poskiar. Kan berbeda-beda harganya kan? Semakin baru, semakin tinggi harganya. Kan gitu? Kalau OPPO ini kan, keluaran baru, lebih mahal kan? daripada yang lama kan? Ada yang terjadi nggak? Keluar baru terlebih bura dari yang lama? Ada nggak gitu? Misalnya gini ya, ada OPPO keluar baru, tapi harganya lebih bura dari yang lama. Ada nggak gitu? Nggak apa? Pasti lebih mahal. Pasti lebih tinggi kan? Inovasi produk itu, kalau diikuti harganya lebih tinggi kan? Bagaimana cara menyusul strategi operasi dan bisnis? Bagaimana cara menyusul strategi di Australia Missy? Jadi ada sebenarnya rencana kerja. Kalau kita ingin menyusul strategi operasi itu, harus membuat rencana kerja. Ada pun yang harus dilakukan dalam menyusul strategi operasi, yang mana digunakan sebagai dasar dalam menyusul strategi kerja, seperti mendekatan pengubangan yang dibutuhkan, misalnya, potensort, sistem, buat target, ada rencana, ada target kan? Anda kuliah, Anda kan susten dioperasi, tapi yang kuliah kan? Buat bisnis, yang kuliah Anda kan? Jadi yang operasi itu, nggak hanya untuk bisnis, bisnis yang kuliah, operasi juga namanya kan? Jadi, bagian pertama, Anda punya buat FS dulu, tusun FRS, mata kuliah yang diambil kan? Langsung pakai strategi kan? kemudian target tinggi, dapat milih apa gitu kan? SVP bagus kan? Target namanya, ramah nih, target kita ada target kan? Masih bisa terhadapkan ya. Apa yang mau dicapai kan? Apa target punya kan? Nantanya buat apa nih? Perluk apa kan? Dijual ke siapa nih? Siapa pasal sasarannya kan? Kira-kira apa kelemahannya? Apa kekuatan? Ada rencana nggak? Ada peluang nggak? Kira-kira. Ini cara akan lebih peluang. Apa gitu kan? Ya, sekarang ada strategi-nya apa kan? Targetnya apa? Bagaimana kita peluang seperti itu? Target itu sasaran. Kalau Anda sekuliah ini, apa target Anda? Seteri ini. Targetnya apa? Targetnya apa? Seteri ini. Tepat IP berapa? Lulus, Tepat IP berapa kan? Anda belajar, Anda belajar, Anda bandingkan itu apa yang Anda rencanakan dengan ternyataan apa itu sesuai dengan. Kemudian, bagaimana hasilnya? Tepat IP berapa kan? Anda bandingkan kan? Jadi, hasil penjata-penjata itu dalam sesuai indikator, kendirinya, perusahaan itu terdapat suatu pengurus kunditatif, ada angkanya, juga berapa kan? Dan kunditatif, yang digunakan untuk menggambarkan suatu level perusahaan. Ketika itu tercapai. Indikator tersebut, harus dapat dihitung, diukur, dan digunakan sebagai suatu pelayan untuk meletihkan kejadian baik. Ada tiga ya, pertama dia apa? Pertama dia diperhatikan atur jala, buatkan target, kemudian, bagaimana hasilnya? Hasil terlalu dihitung. Hasil terukur kan? Hasil terukur kan? Berapa jimbahnya kan? Anda dikemuliahkan buat atas dukat, buat atas duit sendiri kan? Ustaz duit setia kan? Dijual kan? Bapak Anda ambil sementara ini? Kan gitu? Terlalu IP yang lalu kan? Kemudian Anda target kan? Nilai apa nih sekarang nih? Apa nilainya? Asum oka? IP-nya doang tiga koma berapa? Terlalu bagaimana Anda ini? Hasil gimana nanti? Kan ya balikkan. Hasil gimana kan? Anda balikkan. Strategi yang ada punya kan? Terlalu strategi kan? Untuk mencapai strategi itu, untuk mencapai target itu kan asal ada apa-apa tuh? Ya kan? Asal sumber daya kan? Asal sumber daya. Asal ada kemampuan usul dari mahasiswa. Kalau ada sumber daya, mana bisa dapat hasil dihitungkan gitu? Target itu akan tercapai dengan baik apabila mahasiswa atau pusat itu punya sumber daya kan? Kayak gitu. Kayak tadi kan krisisnya buat rencana operasi. Misalnya, kata buat sepatu ya. Dia buat rencana nih kan? Sepatu apa yang akan dibuat kan? Dia menggunakan sepatu analisis kan? Dia targetnya bulan ini kita targetnya pokoknya sepatu harus laku. Katakan seribu sepatu gitu kan? Laku atau jual kan? Kayak gitu kan? Itu kan target namanya atau terjual kan? Seribu sepatu. Jadi ada apa tuh? Asal jumlah. Seribu sepatu yang selaku gitu. Tapi untuk mencapai target ini kan perusahaan harus punya SDM yang bagus kan? Pemban baku yang bagus, otomatis yang bagus kan? Maka sini perusahaan itu harus merencanakan sebagai personel. Ada perencanaan SDM bagaimana? Perencanaan kewangan bagaimana? Perencanaan kositasnya bagaimana? Perencanaan posisi bagaimana? Perencanaan pemasaran bagaimana? Jadi apa tuh kan SDM? Dengan SDM ini bukan suatu perencanaan yang dibuat dengan perekumen bagaimana? Seksi bagaimana? Bagaimana penempatan untuk setiap orang dalam bidang pertarjaan? Apakah setiap bidangnya atau tidak? Itu mengalui kan? Kemudian perencanaan kewangannya perencanaan kewangan ini tentu berubah dengan peradah yang digunakan yang dibutuhkan dengan suatu kelihatan ataupun akustif personal Kemudian perencanaan diversitas apa yang digunakan? Dan produksinya gimana? Bagaimana bagaimana digunakan? Apa digunakan untuk memasihkan barang? Bagaimana perencanaan pemasarannya? Pembasisnya dimana? Bagaimana distribusi? Dan sebagainya Ini kan untuk mencapai target tadi perencanaan SDM perencanaan kewangan perencanaan fasilitas penempatan Anda juga Anda mau kuliah dari ini lakukan sekian karena punya perencanaan perencanaan Anda ada uang Anda setiap uang Anda juga punya perencanaan fasilitasnya gimana? Ada buku ada laptop untuk menunjukkan perencanaan jelaskan jelaskan bagaimana misi dan strategi jelaskan bagaimana misi dan strategi sebuah organisasi mempunyai tujuan yang berbeda yang berbaik berikanlah argumentasi saudara mengapa operasi harus menuju operasi di percuma global sebutkan faktor-faktor yang menelaruh pengembangan strategi operasi lingkungan global dan merasamanya jelaskan strategi operasi di tingkat universitas Michael Porter jelaskan tingkat tentang model pengembangan strategi operasi sebutkan tipe-tipe yang ada dalam pembuatan yang berpercuma operasi jadi jawaban itu dipilipetkan direkam Anda pilihkan pesan materi ini dan jawab soal yang terlihat dengan menggunakan YouTube dan posting linknya di grup Facebook dan di berhasil pengembangan oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa lebih depan jangan lupa sih kerjaan tugasnya ya nanti Bapak selamat menikmati di grup ya dan baca bukunya ya oke sampai jumpa semua ada sukses selalu tetap sehat dan nanti belajar semoga Tuhan berkati selamat menikmati banyak baca ya Pak ya Pak Pak gue mulai tugasnya minggu depan ya Pak pokoknya kalau sudah selesai kumpulkan ya kalau sudah selesai kumpulkan baik Pak setiap tugas harus dikumpul ke Facebook di grup WA boleh di grup WA boleh bagus di Facebook juga boleh kan di grup itu kan boleh di grup WA juga boleh tidak perlu menyerah itu ke Facebook Facebook ya itu itu masih diusun majemen kan yang pertama ya kalau ada Facebook ya mau nama di WA kalau ada Facebook ya bagus di Facebook ya oke ya kalau sudah kumpulkan sampai Bapak libur ya ya Pak bau Pak terima kasih